Cara membuat air rukyah untuk anak anda yang terindikasi terkena gangguan sihir Jadi kalau anak anda selalu sakit-sakitan, tiba-tiba lumpuh, tiba-tiba sakit, tiba-tiba yang dulunya gemuk, tiba-tiba menjadi kurus, kemudian gak mau makan Anak anda yang bayi tiba-tiba tidak mau menyusui, maka itu ciri-ciri anak anda terkena gangguan AIN, pandangan mata kejahatan seseorang sehingga kemudian anak anda menjadi sakit dan sulit untuk disembuhkan Salah satu ikhtiar untuk menyembuhkan anak yang terindikasi terkena gangguan AIN adalah dengan dimandikan air yang sudah dibacakan dengan doa-doa rukyah Lalu bagaimana cara buat air rukyahnya, anda siapkan air satu ember, kemudian anda bacakan al-fateha Ayat kursi, al-ikhlas, al-falak, sama anas masing-masing tiga kali Kemudian anda bacakan sambil menyentuhkan airnya dengan jari tangan anda, orang tuanya Kemudian setelah itu anda mandikan rutin setiap hari Kalau bisa anda rendam sekitar 10-15 menit itu lebih bagus Tapi kalau tidak bisa, maka setiap kali anda mandikan anak anda Maka mandikan dia dengan air yang sudah dibacakan dengan ayat-ayat rukyah syariah Maka insya Allah pengaruh gangguan AIN yang ada di dalam tubuh anak anda akan hilang dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala